Hai Sobat Altar, ini nih, kalian pasti sering mendengar tentang transgender di Thailand kan? Siapa nih yang menurut kalian paling cantik? Ada loh, seperti Nong Poi. Beliau ini, walaupun usianya yang sudah tidak lagi muda, masih cantik, dan terlihat seperti gadis yang masih berusia 20-an loh. Bagi sebagian orang di Thailand, transgender seperti ini sudah menjadi identitas. Tapi, pernahkah kalian bertanya, mengapa transgender di Thailand itu sangat banyak? Nah, orang-orang di negeri Gajah Putih biasa menyebut transgender seperti ini dengan kata KT atau TUT, yang berarti Banjir Sobat Altar. Tapi, mereka akan tersinggung loh jika kita menginginkan KT. Nah, tahukah kamu, karena di Thailand sendiri menganggap transgender seperti ini sebagai wanita jenis kedua sob? Bukan seorang banji. Sedangkan KT, itu berarti orang yang menyimpan secara seksual. Nah, sebelum tahun 1956, transgender seperti ini sebenarnya belum diakui loh. Karena, dulunya mereka menganggap hal seperti ini sebagai aib. Namun, saat ini, KT sudah dianggap sebagai budaya loh. Nah, ada juga nih sebutan yang lebih mudah untuk para transgender seperti ini. Orang sering memanggil dengan istilah Ladyboy. Tapi, gimana sih mereka kok bisa sampai diterima di masyarakat ya? Ini nih, faktor utamanya adalah kepercayaan sob. Seperti yang sudah kita ketahui, disana, mayoritasnya adalah orang yang beragama Buddha. Nah, hubungannya dengan Ladyboy ini, mereka percaya bahwa Ladyboy adalah orang yang sedang menembus dosa-dosanya sob. Terutama, dosa yang telah dilakukan oleh mereka pada kehidupan sebelumnya. Nah, sekedar info nih. Bahkan, di Thailand sendiri, sudah banyak acara yang melibatkan Ladyboy loh. Dan ternyata, tahukah kamu? Ladyboy ini masih belum diakui secara hukum loh, Sobat Altar. Walaupun, mereka sudah banyak melakukan operasi untuk modifikasi diri mereka. Bahkan, dalam KTP pun, mereka masih dianggap laki-laki. Dan tetap, nyatanya, mereka diharuskan mengikuti wajib militer loh. Ternyata itu ya alasannya. Dan luar biasanya, orang-orang memperlakukan Ladyboy ini dengan penuh rasa kasih sayang loh. Banyak juga yang memberikan pengarahan kepada Ladyboy, agar mereka kembali menjadi laki-laki secara perlahan. So, itulah beberapa fakta unik tentang perang jender di Thailand. Jangan lupa like jika kalian suka dengan informasi-informasi seperti ini. Dan stay tune di Altar Dunia. Terima kasih telah menonton!